Halo, bertemu kembali dengan Top 5 ID. Teman-temanku semuanya yang penyuka dan penyayang kucing. Tentu di rumah Anda, ketika Anda memelihara kucing dari kecil hingga besar, pasti Anda membutuhkan nutrisi dan makanan yang memenuhi standar kesehatan untuk kucing. Jika standar ini tidak dipenuhi, maka perkembangan kucing akan mengalami kendala. Nah, berkaitan dengan gizi, sentuh kita tidak lepas dengan namanya susu. Nah, hari ini kita akan membicarakan 5 susu terbaik untuk kucing. Jangan di-skip dan jangan pindah dulu. Silahkan simak video ini hingga selesai. Dan bagi teman-teman yang baru saja mampir, selamat datang di channel Top 5 ID, channel yang membahas produk-produk terpopuler di marketplace. Silahkan beri dukungan pada kami dengan like dan subscribe-nya. Nah, apa sih cara memilih susu untuk kucing? Yang pertama, kita bisa memilih dari bentuk susunya. Anda bisa melihat berdasarkan harga dan kepraktisannya. Artinya, kadang-kadang kalau kita melihat kucing, ada yang tidak mau repot atau ada yang mau repot juga. Intinya, space waktu yang digunakan. Jadi, kalau space waktunya Anda punya banyak waktu, maka Anda bisa menggunakan susu bubuk. Tapi kalau ketika Anda repot, Anda cukup memilih yang bentuk susu cair. Nah, apa sih kelebihannya? Susu cair bisa langsung diberikan tanpa harus diladukkan terlebih dahulu. Kalau susu bubuk, lebih murah, hemat becet, dan cocok untuk konsumsi rumahan. Jadi, kalau bagi Anda yang waktunya longgar, Anda bisa menggunakan pilihannya terlantung pada diri Anda masing-masing. Kemudian yang kedua adalah pilih susu berdasarkan usia kucing. Jadi, susu berdasarkan usia kucing itu, pertama kita bedakan menjadi tiga, teman-teman. Untuk anak kucing yang belum disapai, berikan susu yang kaya protein dan lemak. Untuk kucing yang dewasa, berikan susu yang tinggi protein dan rendah lemak. Yang ketiga, untuk kucing yang sudah agak tua, ini berikan susu rendah lemak dan tinggi nutrisi. Jadi, kira-kira poinnya seperti itu. Kemudian, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang makanan dan susu. Ya, ini kadang-kadang kalau kita membelikan makanan kucing, membelikan snek untuk kucing, atau bahkan susu harus mengandung beberapa zat penting yang menunjang untuk pertembangan dan kesehatan kucing. Ada beberapa, yaitu pertama taurin. Taurin itu mengoptimalkan kinerja jantung, saraf, otot, pencernaan, dan penglihatan. Kemudian ada juga sat probiotik, yaitu mencegah gangguan perut dan merawat kesehatan usus. Kemudian, DHA dan EPA memelihara fungsi kognitif, kemampuan penglihatan, dan baik untuk masalah kulit dan rambut, kulit dan bulu misalnya. Kemudian ada juga asam linoleat dan dososahenoid untuk menjaga kesehatan dan meminimalkan risiko penyakit jantung. Yang terakhir adalah fructoligosarkarida, meningkatkan imunitas dan sebagai prebiotik yang berguna memelihara kesehatan saluran pencernaan. Jadi, salizat ini biasanya akan Anda temui ketika Anda membeli produk makanan di mana di dalamnya ada komposisinya. Anda silakan cek saja komposisinya. Karena ini penting untuk Anda ketahui. Jadi, kalau Anda memilih makanan atau snack ataupun susu, Anda bisa melihat ini. Untuk rekomendasi kami, yang pertama adalah ketmik atau susu kucing grausi, 20 gram. Teman-teman, ini ada yang sasetan, ada yang sasetan, ada yang kerdus, lalu dalam satu kerdus ada beberapa saset. Nah, ini kami pilihkan yang kerdus dulu. Tapi kalau Anda ingin membeli yang agak eceran, murah itu kisaran 5 ribuan sudah dapat. Cuma kita menyarankan Anda membeli yang kerdusan. Apa sih kelebihan dari ketmik grausi ini? Yaitu menjaga kesehatan tubuh kucing adalah salah satu hal yang penting. Salah satu caranya adalah memberikan makanan mengandung antioksiden dan kompleks. Untuk kita, disarankan memberikan susu yang memiliki kadar laktos yang rendah agar proses pencernaan dan penyerapan nutrisinya berjalan dengan optimal. Kemudian, grausi ketmik ini adalah susu kucing yang memiliki kadar laktos yang rendah dan struktur bubuk granula mikro yang mudah larut tanpa gembalan. Susu ini mengandung antioksiden kompleks seperti filamin C, E, taurine, lutein, dan manan. Oligasacaridesmos yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh kucing. Susu ini juga dapat cocok untuk kucing yang berusia lanjut dan mengalami kekurangan gizi sebagai nutrisi tambahan. Jadi, memberikan susu grosi ketmik dapat membantu menjaga kesehatan tubuh kucing. Jadi, ini bisa untuk kucing yang kitten, tapi bisa juga untuk yang mungkin kekurangan gizi. Ini bisa digunakan. Bagi Anda yang tertarik atau mungkin Anda yang sedang mengalami masalah yang seperti kami paparkan, bisa cek saja di link deskripsi. Kemudian, yang kedua adalah mau ketmik sunset 20 gram for all age. Jadi, ini untuk segala usia, teman-teman. Harga persasetnya Rp 5.000-an. Ini jadi untuk berbagai macam usia dalam kesempatan sunset ini lebih praktis dan ekonomis. Meskipun dikomendasikan untuk anak kucing yang baru lahir, susu ini dapat dikonsumsi oleh kucing dewasa. Komposisi pada susu ini tidak hanya menilai kebutuhan nutrisi kitten, tapi juga bermanfaat menambahkan energi vitamin yang dibutuhkan dalam kucing dewasa. Oke, teman-teman yang tertarik, silakan cek saja di link deskripsi. Kemudian, untuk selanjutnya adalah satu box free lacmic replaceer for kitten. Ini free lactose. Jadi, ini ada susu pengganti kitten yang tidak memiliki induk. Jadi, ini kalau Anda mungkin ada opsi atau Anda mungkin membeli anak kucing yang baru lahir. Atau mungkin kebetulan kucingnya melahirkan, kemudian kucing induknya mati. Ini Anda bisa menggunakan ini. Harganya Rp60.000. Ini satu box. Jadi, ada beberapa isinya. Dan, kalau masalah gizi, sesuai diperuntukkan untuk anak kucing yang baru lahir. Jadi, dia diperkaya dengan vitamin E, vitamin A, vitamin B12. Salah satu kelebihan free lactose ini adalah bebas laktosa. Jadi, bebas baik untuk kesehatan kucing. Produk ini juga menjadi solusi yang tepat bagi yang kucing yang sedang mengalami masalah pencernaan seperti di hari. Karena alergi terhadap kandungan laktosa. Oke, silakan teman-teman yang mungkin memiliki anak kucing yang induknya mungkin tidak ada. Ini bisa menjadi pilihan. Silakan cek saja di link deskripsi. Kemudian, untuk produk selanjutnya adalah mie cucu. 20 gram ikitan susu kucing anak palmeu. Ini harganya murah Rp3.400. Mie cucu adalah baik dikonsumsi untuk anak kucing yang tidak bisa menyusul langsung pada indonya. Sama dengan kasusnya yang tadi, teman-teman. Kandungan protein pada produk ini dapat membantu perkembangan otak anak kucing. Selain susu ini dapat mengandung antioksiden yang menjaga kesehatan. Susu ini diperkaya dengan vitamin dan mineral. Dengan komposisi yang tepat, susu kucing ini dapat membantu menyembahkan nutrisi yang dibutuhkan oleh anak kucing untuk pertembahan yang optimal. Yang tertarik, silakan cek saja di link deskripsi. Harganya cukup murah-murah Rp3.400. Kemudian, rekomendasi kami yang terhadap susu kucing Campion Premium Replacer Cat Kitten 30 gram susu kucing. Ini harganya Rp5.000. Ini susu formula yang diperkaya dengan skim. Cocok untuk mengganti susu untuk kucing yang baru lahir. Usia 2 bulanan lah. Produk ini tersisa dalam kemasan saset yang praktis mudah dibawa kemana-mana. Susu ini dibuat dari bahan alami, diproses dengan teknologi tinggi, menghasilkan susu yang berkualitas premium. Susu ini berbentuk bubuk yang mudah larut di dalam air. Dengan kandungan dimiliki, susu ini memiliki manfaat yang baik untuk perkembangan anak kucing Anda. Oke, teman-teman. Kami sudah merekomendasikan 5. Silakan Anda pilih yang sesuai dengan kondisi situasi yang sedang Anda hadapi. Kalau Anda ingin membeli, mungkin tidak suka dalam bentuk sunsetan kecil-kecil, Anda bisa membeli yang bentuk 1 box untuk beberapa sunset. Jadi bisa ngirit membeli dalam paket yang besar, kemudian nanti di dalamnya sudah paket-paket kecil. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimpan video ini. Hingga selesai, silakan bisa sharekan informasi ini ke teman-teman yang sedang butuhkan. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya.